Oh, ada yang paruh nih Apalagi kalau bukan Podcast Himatika Halo teman-teman, nama gue Desi Juliana Gue dari Matematika 2018 Di sini gue ditemenin sama Pak Tan Halo, nama gue Mohamed Dhani dari Matematika 2017 Di sini kita bakal mangu acara dari Podcast Himatika Netera Yang kurang lebih kita akan menemukan kalian dalam beberapa menit Kedepan, so jangan Keman-eman ya, stay tune Kita ucapin selamat datang kepada Mahasiswa Matematika Angkatan 2020 ITERA Gimana nih kabarnya, udah 2 minggu kuliah Tetap baik-baik aja gak? Atau ada yang banyak pertanyaan Yang kalian bisa jawab nih? Soalnya, kita kan belajar berumah aja Kak ya, jadi belajar Loven aja kan sebesar Apalagi online Nah itu dia Untuk itu, kali ini kita bakal suka sunta soal kuliah online nih Mulai dari itu, kita akan bawain 4 narasumber Yang tentunya bakal Habis-habisan mereka bakal jelasin tentang Trick dan tipsnya nih Buat survive dari Perkulian ini Oke, daripada lama-lama Yuk kita langsung dengerin aja Penjelasan dari narasumber kita yang pertama Perwakilan Dorsen Matematika ITERA Yuk, kepada Bungu Iciko Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Ya Senang sekali saya Berkesempatan untuk bergabung di Podcast Mahasiswa Matematika kali ini Kita akan Berbincang-bincang gitu ya Mengenai langkah menjadi Mahasiswa Matematika ITERA yang sukses Ini Lebih kurang Konteksnya adalah Untuk kuliah online Oke Sebelumnya Saya perlu Memperkenalkan diri dulu Nama saya Diyarmi Ciko Mutiara Nur Mahasiswa biasa memanggil saya Dengan panggilan Bungu Ciko Atau Mutiara Dan saya Sudah Sejak tahun 2018 Menjadi Persen Tetap Matematika Di ITERA Oke Coba saya akan bacakan beberapa Guideline gitu ya Apa saja sih Yang akan kita bincangkan Kita mulai aja dari Pesanan pertama Dari kakak-kakak ITERA ini Adalah tentang Jadi Karena podcast ini Lebih ditujukan bagi Mahasiswa Matematika 2020 Bisa tidak ya Ibu menceritakan Tentang Matematika ITERA Dan sejarah singkatnya Oke Sebelumnya Selamat datang ya Selamat datang Untuk semua Angkatan baru Mahasiswa baru Matematika 2020 Kami menyebut kalian Dengan Antusias Dan semoga kalian juga Tetap Semangat Seterusnya Kuliah Walaupun dalam Kondisi Yang Tidak seperti biasanya Oke Jadi kalau sejarah singkat Matematik Matematika ITERA itu Angkatan pertamanya Ada Dari Tahun 2017 Jadi Sekarang Kakak-kakak seniornya Dari Matematik Angkatan pertama Itu sedang Berada di Tingkat 4 ya Sedang Merumuskan tugas Akhir Skripsi Dan mari kita doakan Semoga cepat lulus Tahun depan gitu ya Lulus semua gitu Dengan nilai Mas Nah ngomong-ngomong nih Mahasiswa Angkatan 2020 Itu kan Sekarang akan Mengalami Masa-masa TPB Sedang Memasuki Masa Tahap Persiapan Bersama Ini adalah Tahun pertama Ada 2 semester Yang harus Berlalui dengan Sungguh-sungguh Ya Karena akan Menentukan Bagaimana nanti Kedepannya Oke Mungkin akan Banyak ya Tentang Diantaranya Ya Tahun pertama Adalah Masa-masa Transisi Antara SMA Ke kuliah SMA Semuanya mungkin Sudah disiapkan Sudah disuapkan Oleh Guru Oleh orang tua Nah sekarang Waktu kuliah Tiba-tiba Semua itu hilang Gitu ya Ya Mahasiswa dituntut Untuk Bisa mandiri Mengediakan Semuanya sendiri Berpikir Dewasa gitu Itu adalah masa transisi Yang cukup Challenging Gitu ya Belum lagi Kita ada di Challenge Yang Dialami oleh Semua orang Di Belum Kita Dihadapkan pada pandemi Yang mengharuskan kita Untuk kuliah online Oke Ini adalah Tantangan Yang jauh lebih Berat Mungkinnya Dibandingkan dengan Kakak-kakak tingkatnya Tapi jangan khawatir Tantangan itu Saya yakin Sebenarnya Bisa Pelan-pelan Untuk beradaptasi Terus Apalagi Kira-kira Tentangannya Oh mungkin Bagi teman-teman Bagi mahasiswa-mahasiswa Yang Bukan berasal dari Daerah lantung Atau Kediamannya Jauh dari Daerah Harus Penyesuaian diri Dengan Yang baru Harus Ngekos Ya Makan sekarang Harus dipikir Sendiri Gitu kan Gak ujuk-ujuk Ada dalam Meja makan Gimana cari Makan Gimana mengatur Waktu Antara Belum tidur Makan Sarapan Berangkat sekolah Istirahat Belum lagi Mengerjakan tugas Gitu kan Ya walaupun kuliah Masih bisa dilaksanakan Di posan Tentu saja Tapi Penyesuaian diri Itu pasti Akan Memakan Tidak hanya Satu dua minggu Gitu kan Orang-orang akan Berbeda-beda Gitu ya Masa penyesuaian dirinya Dan ini adalah Sebuah challenge Sebuah tantangan Yang juga Patut dipertimbangkan Dan pasti Dirasakan oleh Seteluruh Mahasiswa baru Nah Kira-kira nih Di antara Tantangan-tantangan itu Tantangan terberatnya Apa sih Betul ya Kira-kira Tantangan terberatnya Apa Mungkin Kalau harus pilih Salah satu Akan sulit ya Sebetulnya Dan itu akan Berbeda antara Satu dengan Orang lainnya Tapi begini Ada satu hal Yang pasti Akan menjadi Sangat berat Dan akan menjadi Yang paling berat Kalau semua itu Kalau challenge-challenge Semua itu Dihadapi dengan Ratapan Oke Dan Ratapan yang Tanpa solusi Gitu Jadi Rasanya berat Aja hidup gitu ya Tiap hari kok rasanya Gak happy gitu Gak ada Gak ada orang tua Misalnya Yang ada di dekat Gitu ya Atau Jaringan sulit Misalnya gitu Atau Gimana SMA kok rasanya Punya banyak teman Yang bisa diskusi Sekarang kuliah Ada Ada Unsur Egonya Gitu ya Teman-temannya Tidak semuanya Bisa diajak diskusi Misalnya Nah itu Kalau itu Hanya akan menjadi Pikiran-pikiran Negatif Tanpa solusi Tanpa kalian bergerak Terus Ujuk-ujuk Tau-tau Datang Masa UTS Atau UAS Gitu Nah itu Itu adalah Masa-masa terberatnya Gitu Itu akan menjadi Sangat berat Jadi Apakah tantangan ini Akan menjadi berat Atau tidak Apakah tantangan ini Ada terberatnya Atau tidak Itu tentu bergantung Pada kita semua Ya Bergantung pada diri kalian sendiri Kalian bisa sangat Membuat tantangan ini tuh Menjadi ringan Ini adalah tantangan yang Menangka Jadi bu Solusinya apa dong Untuk semua Masalah-masalah itu Untuk segala Challenge-challenge itu Oke Mungkin kita bicara tentang Tips ya Disini Tipsnya tentu Bisa kita bahas Panjang lebar Di satu season sendiri Gitu Tapi disini Saya ingin Merangkumnya Dalam tiga Tips utama Nah Beberapa diantaranya Saya ambil dari Seven Habits For highly effective people Oke Yang pertama Mungkin With the end In mind Jadi Setiap apa yang Kalian lakukan Usahakan Mulai dari sekarang Itu untuk Nge-plan Ya Jadi Kalau dulu SMA itu Kalian sebetulnya Plannya itu Secara garis besar Sudah ada Dari SMA masing-masing Dari guru masing-masing Nah Kalau sekarang Kita perlu membuat Planning sendiri Kita perlu membuat Batu loncatan Untuk diri sendiri Nah Bagaimana cara kita Nge-plan dengan baik Kita buat rencana Yang baik Tentu Setiap Kita mau melengka Harus tahu nih Golnya apa Gitu Jadi Mungkin Kalau dibuat Teknisnya Misalnya Untuk mendapatkan A Dalam sebuah mata kuliah Gitu ya Oh itu udah jelas Itu golnya Adalah nilai A Nah Kalian mulai breakdown Untuk mendapat nilai A Saya harus Seberapa menguasai materi itu ya Materi apa yang saya harus kuasai Konsepnya seperti Sedalam apa yang harus saya kuasai Dan Saya harus latihan Soal-soal Dengan jenis Yang seperti apa saja Dari mana saja Nah itu Mulai di planning Oke Nah tips yang kedua Tips yang kedua adalah Be proactive Nah ini sudah Mungkin sudah saya sempat Sembung di perwali yang Yang kemarin ya Jadi Bagaimana sih kalian Kita semua Itu sebetulnya Dalam menjalani masa-masa transisi Karena sebenarnya Masa transisi itu tidak hanya Ketika di TPB ya Masa transisi itu pasti nanti Kedepannya kita akan merasakan Lagi dan lagi gitu Itu adalah satu siklus kehidupan Nah Cuman Kita tinggal Bagaimana kita Menghadapinya Tentu tips itu Akan bisa Di implementasikan Di Segala situasi transisi Nah Be proactive disini Maksudnya adalah Kalian sebagai mahasiswa Itu Mau tidak mau Sudah harus Mencari tahu sendiri Ya Tidak lagi Ada istilah Menunggu Untuk diberitahu Kemudian Dalihnya adalah Saya tidak baca Whatsapp Saya tidak baca Group Saya tidak baca Web Misalnya Nah itu Gak ada cerita Itu adalah Masalah kalian Oke Yang harus diselesaikan Gitu Tips yang ketiga Adalah Be present At Every single time Oke Ini sebetulnya Mengenai Mindfulness Itu akan panjang juga Kalau dibahas Kalian bisa cari tahu Sebetulnya Mindfulness itu seperti apa Tapi kurang lebih Saya bisa Memberikan Satu ilustrasi Misalnya begini Di pagi hari Begitu Bangun Sosananya Yang cerah Masih agak jauh Dari Perkuliahan Pertama hari itu Misalnya Terus kemudian Tiba-tiba sadar Sebentar lagi Harus mengerjakan Quister struktur Sebentar lagi Harus mengerjakan Apa Tugas Yang ada Deadline nya Lalu panik Dia bisa Dikira Saya ini Saya gak ngerti Mata kuliah Matematika dasar Yang minggu ini Terus Kemudian Itu dijadikan Itu diratapi Dijadikan Sebuah masalah Yang dirundung Menjadi Mengkerbil Gitu Perasaannya Nah terus Gak tahu Harus berbuat apa Tapi Lalu Tidak melakukan Apa-apa Di pagi hari itu Nah itu adalah Contoh Yang Kehilangan Moment Kalau tidak Mindfulness Itu Yang terjadi adalah Kita sangat Rugi Ruginya bisa berkali-kali lipat Yang pertama Masalah itu Mungkin sudah Berapa kali Terpikirkan Tapi hanya Hanya dipikirkan Gitu ya Tanpa ada solusi Tanpa ada langkah Nah Rugi waktu Oke Yang kedua Ya tentu saja Rugi moment ya Kehilangan moment gitu Padahal Di pagi hari itu mungkin Waktu yang sangat tepat Untuk justru Belajar Gitu loh Untuk justru Mengelasai konsep Kalau saja Tidak Apa namanya Tidak memilih untuk Bersedih hati Gitu ya Mengkerdil Mungkin malah Disitu adalah Satu langkah Awal Untuk memahami Materi minggu itu Untuk memahami Untuk menyelesaikan Masalah Di hari itu Gitu Nah jadi itu Tips yang ke-3 Kira-kira gitu ya Jadi ini saling terkait Nah Terus kalau ditanya Misalnya Jadi dalam Dua semester Di TPB Itu apa dong ya Yang harus dilakukan Dan apa yang harus Tidak dilakukan Tentu jawabannya simpel ya Lakukan apa yang Kalian Ditakdirkan Untuk lakukan Artinya kita punya sistem Kita punya prosedur LTPB punya Aturan Itu aturan main Lakukan Itu semua Dengan sepenuh hati Oke Dan Apa yang harus Dilih lakukan Yang tidak boleh Kalian lakukan adalah Meremehkan Apapun itu Meremehkan Apapun itu Yang ada hubungannya Dengan akademik Di TPB Ya Nah Next topik Tentang kuliah daring Nah Gimana sih Sebetulnya Kuliah daring di itera Dan apakah Dia sudah efektif Atau belum Kira-kira Kalau menurut saya Sebetulnya Daring sendiri Itu Sudah Tidak terlalu asing ya Di itera Sejak tahun 2018 Kita sudah pakai Blended Learning Sebetulnya Ini informasi Untuk teman-teman Yang mahasiswa dari Blended Learning Dimana Waktu itu memang Perkuliahan masih bisa Dilakukan tetap buka Di kelas Tetapi Setengah dari Porsi perkuliahan Itu Dilakukan Secara online Jadi Apa yang Mahasiswa baru Sekarang alami Di Kuliah.itera.ac.id Itu sebetulnya juga Sudah dialami Mulai dari Kakak tingkatnya Yang dari tahun 2018 Sejak 2 tahun Yang lalu Kita sudah terapkan Itu Nah jadi Kalau sekarang Bedanya bagaimana Ya sekarang Fully Daring Gitu kan 100% Bisa kita katakan Hampir 100% Itu dilakukan Secara online Bedanya itu Oke Nah apakah Sudah efektif Atau belum Saya pikir begini Melihat sesuatu Efektif atau tidak Itu Banyak aspek ya Bisa dari Ketersampaian materi Bisa dari Ketercapaian Capaian Pembelajaran Begitu Nah tentu Kalau saya bicara Sebagai dosen Yang kami akan Nilai adalah Apakah capaian Pembelajaran itu Bisa tercapai Dengan Adanya Kuliah Daring ini Oke Nah Bersyukurnya Teman-teman Adalah bahwa Sudah Karena sudah 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 sejak Dua tahun yang lalu Ada blended learning Sehingga Akan Otomatis Kita ada Evaluasi Pembelajaran Setiap semester Oke Ada monitoring Pembelajaran Nah jadi Dengan adanya Evaluasi itu Tentu Tiap tahunnya Ada Perbaikan Jadi Efektifitas itu Akan meningkat juga Oke Teknisnya Misalnya Begini Dua tahun lalu Kita hanya punya Modul Modul yang Isinya secara Deskriptif Di matematika dasar Khususnya Deskriptif Menjelaskan tentang Materi kuliah Per minggu Submodulnya Per minggu Nah kalian Sudah ada tuh Kuliah terstruktur Ada Diskusi Ada Kuis Terstruktur Ada Tugas Terstruktur Maksud saya Itu semua Sudah ada Nah kalau sekarang Apa yang berubah Sekarang kita ada Video Pembelajaran juga Selain modul Kalian dibekali Dengan video Karena kami tahu Andaikan Mengandalkan kuliah saja Mungkin ada yang Benar-benar Tidak bisa Akses internet Pada saat itu Entah Distrik mati Atau apa Nah kita Usahakan untuk Itu semua itu Bisa di cover Tidak hanya Kalian hanya Bisa membaca modul Tapi sekarang Didukung oleh Video pembelajaran Itu contoh Mantap Terus Apalagi nih Misalnya Mengenai tugas dan quiz Kalau dulu Tugas dan quiz itu Dilakukan di Moodle Di Apa namanya Kuliah.ithera.ac.id Nah kalau sekarang Platform kita Lebih jauh lagi Gitu Mahasiswa bisa juga Menggunakan Platform Apa Google Classroom Gitu kan Yang disitu Mungkin untuk Mengupload file Itu jauh lebih mudah Dan untuk grading Bagi para dosen Itu juga jauh lebih Mudah Feedback ke mahasiswanya Itu bisa lebih detail Kalau di Apa namanya Di Google Classroom Nah itu Perbaikan-perbaikan Yang terus dilakukan Demi Efektivitas Pembelajaran Yang bertambah Gitu kira-kira Oke Nah kalau dari Saya sendiri Sebetulnya Apakah merasa Kesulitan atau tidak Atau Tantangan Terberatnya Apa gitu ya Kalau ditanya Dari sudut pandang dosen Mungkin saya bisa Mewakili dosen-dosen lain Ya Tantangan Tantangan Semacam Device Atau Jaringan Itu Bukan berarti dosen Tidak mengalami Dosen juga Bisa jadi mengalami Gitu Karena Bagaimanapun Kita berada di Sebuah Daerah yang Ya Bukan di kota Utamanya Gitu kan Bukan di bandara Bukan di pusat kota Terkadang ada Kendala jaringan Terkadang wifi Itera itu Banyak sekali Lo Ya gitu ya Pertama ketika Mahasiswa sudah datang Terus kemudian Apa Kita harus Dijuang juga Dengan misalkan Ada kuota Kuota cadangan Atau apapun itu Nah itu Itu adalah Kendala-kendala teknis Yang Oh itu Adalah kewajiban dosen Untuk Menghandle Gitu Bukan itu Sebetulnya Yang paling Yang paling Tantangan terberatnya Yang paling berat adalah Ketika Kuliah online Oke Kemudian Effort Saat menjelaskan materi Di jam online itu Itu sebetulnya jauh lebih besar Dibandingkan dengan ketika kuliah konvensional Karena apa Materi yang dibuat Itu perlu Interaktif gitu Ketika konvensional pun Kita perlu interaktif Tapi Tidak semuanya Harus dilakukan Dalam satu slide Ya Kalau saya boleh cerita Jadi ketika kita konvensional Kita bisa ngobrol dua arah kan Artinya kita bisa Taktok Tanpa Misalkan saya harus Memdesign itu Dalam satu PPT Gitu ya Nah Kalau sekarang Saat daring gitu Itu jadi berubah gitu Yang tadinya Saya bisa dengan mudahnya gitu ya Meminta mahasiswa untuk Oke Keluarkan kertas dan pulpen Kita kerjain bareng-bareng Saya akan pandu Kalian yang kerjain Kalian yang tulis Gitu kan Itu tidak lagi semudah itu Begitu Begitu kuliah daring Saya harus memikirkan Bagaimana sih tipsnya Atau Saya harus memikirkan Strateginya Supaya Apa yang saya mau Itu Apa yang Capaian pembelajaran Yang harus dipenuhi itu Tersampaikan gitu Ke kalian yang Tidak bisa saya lihat Secara kasat mata Gitu Saya hanya bisa melihat secara Online Saya melihat kalian Oke kalian mendengarkan Kalian mencatat Misalnya kalian mengumpulkan tugas Gitu kan Tapi saya tidak melihat ekspresi kalian Nah itu sebenarnya tantangan terbesarnya Dosen yang tidak bisa melihat langsung Ekspresi mahasiswanya Itu feedbacknya tidak langsung Kami hanya bisa melihat feedback itu Dari jawaban-jawaban kalian Misalnya ketika kita tanya dua tugas gitu ya Nah ini Supaya kita sama-sama tahu gitu Jadi Tidak hanya mahasiswa Tapi Dosen pun Juga gede gitu ya Tantang-tantangannya Dalam hal daring ini Jadi kita sama-sama Berusaha semaksimal mungkin Ya Jadi Dosen akan berusaha dorong Gitu ya Dari bawah Atau kita akan berusaha tarik Gitu dari atas Kalian tolong Push juga Dari kalian sendiri gitu Push ke dilinget gitu ya Jadi Supaya Nanti kita ketemu di satu Momen yang paling efektif Ketika kuliah online itu Gitu Kira-kira begitu Kepada sebuah mahasiswa baru Angkatan 2020 Otomatik Aethera Saya berpesan Sekali lagi Supaya kalian terus berjuang Push to the limit Jangan menyerah Dan kalian ingatlah tentang Growth mindset Jadi kita bertumbuh Berkembang bersama Karena apa? Karena kalian sebagai Agents of change Kalian dipersiapkan untuk Menjadi agen perubahan Menjadi fondasi Untuk Supatra Untuk Indonesia Oke Nah Saya juga berpesan Supaya Kita semua menjadi Pribadi-pribadi yang Semakin baik ke depannya Oke Jangan lupakan Attitude Sopan santun Bagaimana cara Bersikap dengan Dosen Bagaimana bersikap dengan Apa? Rekan sebaya Dengan senior Dengan rakan tingkat Dengan adik tingkat Oke Jaga itu attitude Karena itu akan Memperlihatkan Isi otak kalian Itu akan memperlihatkan Isi hati kalian Oke Sikap itu Dan juga Ingat terus pesan-pesan Dari dosen-dosen wali Yang saya yakin Sudah perwalian Gitu ya Dan pasti itu Pesan-pesannya Positif Mengandung hal-hal yang Positif Dan semoga Kita segera bertemu Nanti Di Prodi Kalau kita belum bertemu Di otomatika dasar Ya Kami tidak Sabar untuk Menyebut Kalian Mahasiswa Angkatan 2020 Nanti Tahun-tahun di Prodi Oleh karena itu Maksimalkan Kesempatan Di TPB Maksimalkan Seluruh Kesempatan Belajar Di semua Aspek Di semua Mata Puliah Dan sampai jumpa Itu dia penjelasan dari Bumi Ciko Semoga kalian dapat ilmu-ilmu Yang bisa kalian terapin Di perpuliahan Amin Oke selanjutnya Kayaknya gak Afdol ya kak Kalau misalkan kita Cuma ngundang dosen doang Bener banget tuh kak Jadi kita Hari ini Kita kedatangan Tiga mahasiswa Matematika nih Yang tertanya berbeda Angkatan Ada siapa aja kak? Ada yang pertama Dari Kasinta Dari Matematika 2017 Saya hai dong kak Halo Yang kedua Ada dari 2018 Kakak yang paling Hit Se Matematika 2018 Siapa lagi saya gak kena Dengan kakak ini Cuma dong saya hai dulu kak Halo Asik Kalian gak tumpah kak Kakak ini siapa? Pastikan kalian bisa mikir Uh gantengnya Tampan, nerpawan Segala macam Uh pasti dong tentunya Siapa lagi Kalau bukan Kak Julian Halo saya heu kak Kan tadi kita udah panggil Dari 2017 Terus kita udah panggil Dari 2018 Kayaknya gak lengkap nih Kalau kita gak panggil Dari 2019 Pastinya dong Nah kita ini punya Adik yang baru-baru ini Menangin award nih kak Award apa tuh kak? Nama awardnya adalah Ozeta 4.0 Awards Keren banget sumpah Yoi Siapa dong namanya ini? Namanya Kak Lucy Kak Lucy Say hi dong kak Halo Nah adem kan suaranya kan Kayak uhti-uhti gitu kan Subahan award Subhanallah Nah terakhir kita kan Udah kenalan tuh Sama kakaknya Des Jadi mereka disini Bakal Ngulik-ngulik tuntas Tentang pengalaman mereka Selama perkuliahan Yang tentunya Mereka kan udah pernah Ngerasain tuh Offline juga online Kalau dari lu Gimana nih Koma online ini Waduh Des Kusut gue Des Kenapa tuh? Jadi kalau online tuh Ya gimana ya Materi gak masuk ke otak Kota abis Ya gitu deh Uang kosong Gak dapet duit Dan gue gak tau Tuh materinya apa aja Dan gue gak tau tuh Materinya apa aja Nah iya bener Nah gimana nih Kalau soal kakak-kakaknya Selama mengikuti Perkuliahan online Mungkin dari muda dulu aja ya Dari angkatan 19 Nih ada Kak Lucy Jadi gimana Kak Lucy Pengalamannya Jadi yang aku rasain Selama kuliah online itu kan Jadi gini kak Kita kan awalnya tuh Mulai bulan Maret kan ya Dan itu aku tuh ngerasa Kayak Masih kayak kaget banget gitu loh Dan itu Waktu itu kan Kita Tau-tau Online gitu Tau-tau kita suruh Ke rumah masing-masing Dan aku tuh gak ngerti banget Misalnya kayak Gak ke temen-temen Habis itu kalau misalnya Menghubungi dosen itu susah Juga Kalau materi itu Kita bisa ketinggalan Dan juga Agak lebih Itu susah gitu Buat Mahamin materinya Tapi semakin kesini Semakin Aku udah semakin ketiga ini ya Itu Aku udah mulai biasa sih Dan juga Dibuat santai aja Buat Mahamin materinya Dan ambil Sisi positifnya aja Banyak hal kok Yang bisa kita lakuin Gak cuma kuliah aja Maksudnya Kalau kuliah online tuh Banyak banget Waktu luang yang lain gitu Kita manfaatin Buat yang lain Dan juga Banyak sih Yang bagus Udah itu aja deh Nah bagus banget nih Pendapat dari Kak Lu Aku jadi tersadar gitu loh Ternyata ada sisi positifnya juga Dari perkulian online Yalah Kak Karena Kulian online kan gak Semua waktu kita Di sana kan Di kampus kan Jadi Banyak hal-hal yang kita bisa lakuin di rumah tuh Bisa dekat ke keluarga juga sih sebenarnya Gimana nih kalau dari Kak Sinta Mungkin Mungkin ya sama Sama yang lain Saya juga kaget Apalagi Awal dari itu Kita Ulangan ya Ujian gitu Dan Online ini luar biasa sekali sih Apalagi saya semester akhir Yang harus mengerjakan KP dan TA Jadi ya Kita harus Mengatur lagi Pola belajar kita Mungkin gitu aja sih Oke Jadi bisa Jadi ada positif juga sih Kak Desi Tentang online ini Kayak misalkan Saya kan berubah-ubah 17 nih Jadi Pas online ini Saya jadi agak terbantu gitu Jadi bisa KP sambil Online gitu kan Bagus-bagus juga sih ternyata Kalau untuk dari Kak Julia nih Gimana sebagai Matematika 2018 Gimana ada Lin Pro-nya Ada banyak Masa kuliah yang berat banget gitu Gimana nih pengalamannya Dari aku sendiri sih Aku seneng-seneng aja Dengan kuliah online ini Gak beda jauh Sama kuliah sebelumnya Yang dibilang offline itu Karena terus terang Mau offline mau online juga Aku Semangat belajarku Gak pernah pudar Asik Bukannya Sama-sama nyenang ancur Walaupun nyenang ancur Tapi tetap semangat kita Tetap semangat belajar Tetap semangat Karena tetap santuy Walau Pernih Nah gas Terus gas kan Nah tadi kan Tentang pengalaman Tentang feel-nya Itu ya Kayak ada sih ya Nah Tapi kan pasti Setiap kegiatan tuh Ada masa sulitnya gitu Kalau gue sih sulitnya Karena gak bisa ketemu temen-temen Gitu Iya sih Kalau Biasanya sih gak bisa ketemu Keras gitu ya Kayak doi Iya kan Jadi LDR Asik Kalau dari Kak Sinta Kayak mana Kak Mungkin untuk kesulitian saya itu Untuk Ini ya Sinyal Untuk sinyal sendiri Dan Kartu yang saya gunakan Itu sinyalnya kurang Terus Gangguan di rumah itu Misal saya lagi belajar tuh Di samping rumah saya itu kan Ada yang Ini membuka Usaha halas gitu ya Jadi Kalau saat saya belajar Jadi ya bunyi Beri segitu Nah terus Selama saya liburan juga Semester Semester genap Itu saya Mengajar saudara saya Yang kelas 1 Nah Jadi kan Dengan kebiasaan itu Adik saya Saudara saya itu Sering datang ke rumah Jadi pas saat saya Udah mulai sekolah Mulai kuliah Itu adik saya tetep aja Datang ke rumah Untuk Minta saya ajarin Sedangkan saya masih ada kelas Mungkin itu sih yang Gangguan dan kesulitan saya Nah Tadi kan Kata Kak-kakan Sinyal sesuatu kak Jadi gimana kakak Men siasatinya Supaya tetep terus Bisa nih Kuliah online Nah Sebelumnya itu kan Kita dikasih silabus tuh Jadi saya Saya belajar dulu Sebelumnya Lalu saya ulas Jadi saat Presentasinya Apa namanya Terhenti Atau Sinyal yang ngadat Itu saya langsung Apa Langsung buka-buka aja Jadi Gak Bener-bener kosong gitu Pikiran saya Keren banget tuh kak Cara kakak Men siasatinya itu Kalau untuk dari Kak Julian Gimana nih kak Kesulitannya Apakah gak ada kesulitan Mengingat Kak Julian kan Sangat pintar tentunya Dan juga terkenal Di matematika Jadi gimana Ada kesulitan gak Kalau buat kesulitan sendiri sih Kalau buat saya ya Jujur aja Dari dulu Emang ini udah sulit banget Karena Ya karena ini Masalah Yang pertama itu Yang paling penting tuh Dari kalau buat Aku sih Ini Karena aku juga udah Kesulitan mencerna Kesulitan mencerna ilmu Yang disampaikan oleh dosen Nah itu sih menurut aku Yang harus aku Perjuangkan lagi Kedepannya Kalau untuk dari Cara Penjelasannya Dari video Dari Google Meet Kakak lebih suka yang mana nih kak Kalau Aku lebih suka Google Meet sih kak Kenapa tuh Karena Kalau Google Meet itu Bisa direcord Biasanya kak Kalau udah direcord Nanti kita Baca ulang Eh maksudnya Nonton ulang Nah nanti walaupun Itu kita Belajar Jadi Kak Julien termasuk Tim Ngulas-ulas itu ya kak ya Saya tim review kak Tim review Kayak sama Kalau dari Kalau sih gimana nih Pas menjalani TPB itu Kan dosennya juga Masih belum matematika tuh Jadi kayak gimana tuh Pas sulitnya Kalau Buat aku sendiri Pas kuliah online Susahnya itu Sama kayak kakak-kakak yang lainnya Sinyal sih kak Sinyal tuh Apa pengaruh banget gitu loh Sama Itu Pemahaman kita Soalnya kalau kita pas misalnya Lagi berlangsung Pembelajaran Kemudian sinyal kita Apa Misalnya Sinyal itu ngadat Itu Ya Kita bakal Oh sampai mana sih materinya gitu Tiba-tiba udah lompat aja gitu Terus tuh sama Kalau kuliah online Itu lebih rentan jenuh sih kak Saya tuh jenuh misalnya Kok gak ketemu temen-temen Habis itu kok misalnya ada Kerja kolom-kolom Kok cuma lewat handphone aja Itu kan Rasanya kayak gak asik banget gitu Kayaknya itu aja sih kak Yang aku harangin gitu Kan tadi kita udah cerita soal Apa yang dirasain Terus kesulitannya Kira-kira ada gak sih Momen-momen kalian Pas saat Ngikutin kuliah online Kalau gue ada sih kak Jadi gue opi tuh Bangun nih Bangun pagi Mungkin nyawannya baru mumpul lah ya Terus pas gue masuk room Eh gue tidur lagi Pas bangun-bangun tuh Tinggal luas nyerian kak Sedih banget Astagfirullahaladzim Udah pada kuartimu udah pada selesai Terus kuota lu gimana tuh? Kuota aman sih Orang pake tethering ibu Asik Gak berbakti Wah kalau Andrika Julen ada gak sih? Ah kalau aku tuh ada Sebenernya Buat Apa namanya? Yang kayak Aneh-aneh gitu lah ya Jadi waktu itu aku lagi ini Lagi tidur lah istilahnya Kan lagi tidur Pasti tuh sekarang Aku udah punya kebiasaan baru gitu Karena Sekarang tuh Walaupun tidur Otakku tetep bekerja gitu Gak tiba-tiba langsung bangun lah Lima menit lagi Kayak ada kelas gak ya? Ada kelas gak ya? Gitu kayak Mantap pamet Mantep kan? Mantap pamet Sumpah Sistematis parah Emang otak kayak Pas ngotak kanan kiri Pas ke dalam gitu Otak jadi ikut daring juga Gitu Oh my god Jadi Ya kayak gitu lah sekarang Jadi makin mantep Pokoknya tuh Kalau ada kelas Langsung gitu Walaupun itu gak ada kelas gitu Kan suka ketiduran juga tuh ya Seluruh kelas kayak Aduh ini mau kelas jam berapa ya? Padahal udah bangun gitu dari geng Bangun gitu Makanya iya Kalau berarti otakku udah termesat gitu ya? Jadi lepas Bangun tidur langsung otomatis Dari hape Langsung cek-cek kelas gitu gak sih? Nah itu langsung kayak Ada gak sih ini? Langsung kayak Kalau gak ada ya Gue langsung kayak Pati Wiglas tidur lagi lah ya Kalau misalnya ada Itu mungkin Gue Langsung masuk gitu Kelas gitu Nah itu kan Pengalaman dari gue Sama Julia nih Gimana Dari Kak Lucy Ada pengalaman hal-hal menariknya nih Kesan di Kuliah online Kalau dari aku sendiri Momen yang bakal aku ingat di Kuliah online itu Pas awal-awal kemarin Pas aku TPB Itu Kita kan maksimalin banget tuh Kayak aplikasi Whatsapp Gmeet Zoom Google Classroom Learning kan Kak Nah itu tuh berkesan banget Soalnya para dosen-dosen Di kelas aku Itu tuh dukung banget Mahiswa-mahiswanya Kayak kasih motivasi Nasihat Saran Dan itu tuh Bagi aku berharga banget Buat aku tuh Semangat kuliah Juga temen-temen yang lain itu Di kelas jadi deket banget Dan juga temen-temen Kodi Dan juga di TPB Jadi deket banget Walau cuma lewat chat gitu Jadi kayak Silaturahmiya tuh Terjalan Terjalan gitu Dan itu Berharga sih bagi aku Kak Memang kualitas Ojetta Awards Nggak didapatkan lagi ya Kak Desi ya Iya bener banget tuh Kalau aku sih Pengalaman berbesarannya Ini sih Kak Kaling itu Kalau misalnya Maktu UAS Itu tuh susah banget Ngatur jadwalnya Kenapa? Karena kan pas itu Masih lintas Prodi Terus tuh jadwalnya tuh Kayak ketabrak-tabrakan gitu kan Terus kita tuh Mahasiswa matematiknya tuh Kayak harus Improve sendiri Oh iya bener-bener Jadi kita tuh dapet Ini ya Coba skesnya Iya Jadi Pas itu tuh Aku harus confirm sama dosen matematika Terus sama dosen lintas Prodi juga Itu yang Buat aku Kayak bikin pusing banget Dan salah satu yang berkesan Terus buat Kak Sinta nih Gimana nih? Kalau saya sendiri kan Akhir-akhir ini Baru kemarin sih Saya kan ada Ini ya Konsultasi Untuk TA gitu Kan itu masih ada dalam Google Meet ya Nah tiba-tiba Sinyal saya Ngedat Nah Jadi Saya langsung cari Saudara saya Untuk menjam HPnya Dan ternyata dia lagi Teleponan gitu Sama Apa namanya Pacarinya Jadi Ya udah lah Jadi ada perdebanan disitu Terus Ya begitu lah Jadinya Waduh Enak banget Cakak Desi ya Lagi Ternyata digangguin nih Iya Mengganggu sangat gitu ya Lagi sangat Kebucinan ini kan Rota-rota kan Kan kita udah Ngejalanin kuliah online ini Sekitar 5 bulan Kira-kira ada gak sih Perbandingannya Pas kita ngejalanin online Dan ngejalanin online Kira-kira nilainya Apakah turun Atau naik Kira-kira gimana nih? Kalau dari pengalaman gue sih Nilai gue ya Naik Karena kan Selain Apa namanya Kala-kala itu kan Kita selain di rumah juga Yang tadi seperti Kak Lucy bilang Banyak waktu yang tersedia buat kita Jadi bisa buat Review-review lagi Kalau di kampus kan Ya disitu Gak ada video ulangan gitu kan Bener kan Terus jadi kayak Lu lebih prefer buat Belajar lebih tepun gitu lah ya Iya bener Kalau dari kakak-kakaknya nih Gimana nih Nilain-nilainya Apalagi yang BPP-nya tinggi-tinggi Aduh Serem banget Gue ngomong BPP dah Apalagi gue serem banget Kalau Kalau saya sendiri ya Sama kayak Dhani Sedikit meningkat Karena Meningkat Tapi Ada perbedaannya ya Jadi kalau misalnya Untuk offline Kita kan bisa Bertanya langsung Dengan dosen Tetapi kalau Online bisa Tetapi kan Rada Gimana gitu ya Jadi intinya sih Ada perbedaannya Jadi Lebih Kesitu sih Kalau dari kak Lusi nih Tapi kayaknya sih Kalau kak Lusi gak ada deh Kalau buat aku sendiri sih Soal nilai Kalau menurut aku sih Enakan itu sih kak Offline Kenapa tuh Ya soalnya kalau Offline itu Kayak lebih ngenak gitu di aku tuh Kalau misalnya Dosen nyampein materi Jadi aku tuh gak cuma Cari nilainya Tapi aku cari ngertinya juga Gitu Mantap Kalau aku sih sama gitu Karena Mungkin Entah karena Pusing kali ya Di rumah kayak bosun Aduh ngapain ya Aha Belajar kali ya Karena kan ada Video review gitu kan Yaudah Akhirnya aku belajar gitu kan Karena Sambil Mungkin sambil Minum kopi Sambil makan gitu Oh ternyata kayak gini Ternyata kayak gini Sama kayak Lusi Aku juga gak cuman Ngincer nilai kan Nah kalau buat aku sih Nilai Cukup meningkat lah Tapi tetep aja gitu Maksudnya tetep aja Kenapa tetep aja Karena Masih dibuat rata-rata juga gitu Sama aja juga Buat juga iya Ya kan Makanya Aku lebih suka Online ini Karena aku bisa lebih banyak belajar Itu yang membuat Nilai aku sedikit meningkat Karena Karena kalau offline itu kan Kita kalau Gak ngerti Manya Terus gak ngerti lagi Yaudah kan Malu buat nilai lagi Ya kadang kita juga malu Kan gitu Melayang lagi kan Karena Kalau di rumah ini Banyak waktu gitu Kan kalau dibilang Lusi Kita bisa searching sendiri Kita bisa nanya temen Walaupun Tadi dibilang malu kali Kalau kita nanya sekali Kan seenggaknya ada Kedepannya Kayak gimana Iya Dan nanya Gak ngerti nanti Iya gitu maksudnya Bisa lanjutin kan Jadinya Nah kan kita tadi udah cerita-cerita nih Soal pengalaman Selama kuliah online Terus kira-kira gimana nih Ada gak sih Tips and trick Buat angkatan 2020 Supaya mereka bisa survive Di perkeluan online Nah kalau aku ada sih Apa tuh kak Kalau misalnya kuliah online itu Pasti apa ya Itu pikiran kita Yaudah online sih bebas Gue mau pakein apa gitu kan Nah itu tuh jangan kayak gitu Sebenernya Itu juga Maksudnya mikir kan Maksudnya Make kemeja segala macem Make celana Jangan sampe kayak Make kemeja Kamu bawahnya Pake monster Iya Pake monster Iya kan Maksudnya kayak gitu Nah itu kan Itu kan dari sisi pakaian nih Kak Desi Jadi kita tuh survive Gak cuman pakaian doang kan Iya dong Pasti ada cara lain Gimana supaya kita tuh Bisa tetap semangat gitu loh Kira-kira dari kakak lain-lain Gimana nih Dari Kak Sinta Mungkin Menurut saya Mungkin kita harus mengatur Pola belajar kembali ya Yang pertamanya Ekstra Ekstra belajar Dan online ini Kita harus lebih ekstra Ekstra belajar Nah terus Belajar sebelum kuliah Mungkin di malamnya ya Bukan sebelum Masuk kuliahnya Terus yang ketiga Mungkin usahanya Lebih ditingkatkan lagi Dan berserah diri Kepada Allah Dan doanya ditingkatkan lagi Jadi tanpa Tanpa doa Kita tuh Usahanya akan sia-sia loh Jadi intinya sih Kuncinya Tingkatkan imannya Mantep Itu bener-bener Tipsnya Matang sekali ya Kak Adesi ya Iya bener banget Kalau dari Kak Lusi gimana nih Kak? Kalau dari aku sih Tipsnya buat kuliah online itu Siapin plan kalian sih Kayak misalnya Sama kayak tempatnya Mbak Sinta Strategi belajar kalian itu Gimana gitu Juga Kalau dari aku sih Ada Tiga hal sih Nyimak materi Terus ngerangkum Sama Bayakin banget latihan soal Kalau untuk akademik sih Itu sih Soalnya latihan soal tuh Penting banget gitu Kadang tuh Misalnya aku tuh Biasain diri Satu soal Aku ulang 4 kali gitu Jadi tuh Bakal ngena gitu Kalau kayak gitu Itu sih juga Semangat Itu harus penting banget Semangat Keren-keren banget tuh Kayak tips and trick Dari kakaknya Jadi kita bisa simpulin Pertama dari pakaian Pakaian itu harus Niat doang tentunya Karena dosennya juga Ngajar dengan Niat gitu kan Dengan susah payah Masa kita mau Pake baju salah-salah Kan kita sekarang Sudah menjadi Mahasiswa Jadi harus bisa Berpakaian dengan rapi Harus mengerti Terus yang kedua Tadi ada Tingkankan diri kita Kepada Allah Atau kepada Tuhan Yang mahasiswa Iya Karena Pinter doang Gak cukup kan Belajar doang gak cukup Jadi kita harus Juga deketin Dengan sang pencipta Gitu kan Dia supaya Sang pencipta itu Merestui kita Untuk belajar online Terus tuh Yang ketiga tadi Ada namanya Ulangi Soal sebanyak Empat kali Itu adalah salah satu Tips and trick Dari OZETA Award Empat juga kan Empat Soal empat kali Kalau lu berapa kali Kayaknya gue sih Udah sampe 10 kali kak 10 kali bener Kalau gue skip Nah kalau gue tadi kan Skip-skip gitu kan Jadi jangan ditiru lah ya Perbuatan Lebih baik Lo miru yang Empat kali pengulangan Oke terakhir nih Dari kita Kita punya Permintaan nih Buat kalian Punya pertanyaan Satu kata buat Kuliah online Apa? Nah kalau dari Julian sendiri Satu kata buat Kuliah online apa? Kalau dari aku sih Satu kata ya Aku Ya yang penting Etitude Mungkin menurut aku Ihtiar Perjuangan Nah itu dia Adalah satu kata Yang banyak banget Maknanya buat kita Makasih banget Buat narasumber-narasumber kita Yang udah berbagi cerita Selama perkulian online ini Semoga Kita bisa ambil Yang baik-baiknya aja Dan kalian harus Buangin Buruk-buruknya Oke kita juga Udah kelamaan nih Namanya dia orang ya Sampai kopi gue abis Ini dari awalnya Banyak satu gelas Eh udah abis Gitu kan Oke kita berdua Pemit menurut diri Saya Dani Saya Desi Mohon maaf Jika terjadi banyak Kesalahan Dalam tutur kata kami Semoga kita bisa Ketemu lagi Di next episode selanjutnya Di podcast Simatika Tetap santuy Walau pening banget Dadah Sub indo by broth3rmax